Pertanaman sorgum yang banyak ditemukan di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur. Karena agroklimatnya yang tahan kering, maka cocok sesuai dengan kondisi daerah. Kami sedang berada di lokasi pertanaman sorgum. Saat ini sorgum sedang dipanen. Kami pada saat sekarang ini berada di lokasi sorgum yang sedang dipanen. Ini batang sorgum yang telah dipotong dan dikeringkan. Ini kurang lebih satu minggu setelah panen. Acara adat pemotongan hewan ketika sorgum akan dirontok. Ini sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini kami sedang berada di lombong sorgum yang siap dirontok. Proses perontokan secara tradisional yaitu mempergunakan pelepah lontar ataupun pelepah kelapa yang bagian ujungnya di belah. Ini alatnya. Perontokan sergum ini dilakukan secara bersama-sama ataupun gotong royong. Dan petani yang satu membantu petani yang lainnya yang sedang berontok. Kita berada di desa Lawalu. Kecamatan mana ke tengah. Mereka sedang melakukan perontokan sorgum secara tradisional. Jadi saudara, pekerjaan merontok, memanen, dikerjakan secara bersama-sama ataupun berkelompok. Jadi sifat gotong royong masyarakat di sini masih sangat kental dan masih sangat tinggi. Jadi mereka kerjakan secara bersama. Ini sedang makan siang dengan nasi sorgum dan nasi jagung. Proses penyosohan kunji sorgum menjadi beras sorgum. Demikian saudara, dari Malaka Tengah kami berpisah sampai jumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Terima kasih.